PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat olahan jamur tiram dan ayam Yaitu lumpia ayam pedas Ini enak banget Cara bikin sangat gampang jadi sangat wajib untuk dicoba Langsung aja step pertama kita siapkan Disini saya sudah ready ada daging ayam suwir ya Ini sudah saya kukus ataupun direbus Seberat 200 gram Ini daging ayamnya sudah ready kita kesempatan dulu Dan ini ada jamur tiram seberat 300 gram Jamurnya sudah saya bersihkan ya siangi Tapi belum saya cuci Ini mau kita rendam dengan air panas Jadi siapkan wadah ini ya Jamurnya kita tuang Kita siram dengan air mendidih ataupun air panas Lalu kita aduk-aduk Ini direndam cukup 2-3 menit aja ya Yang penting bau jamurnya ataupun bau aroma langunya itu sudah hilang 2 menit ini sudah cukup Kalau sudah cukup ya Sekarang kita buang airnya Lalu dicuci bersih diperas sampai kering Nah ini jamurnya sudah saya cuci Saya peras ya Cuci dengan air dingin air biasa Hasilnya seperti ini Ini jamur sudah ready Daging ayam sudah ready Dan siapkan juga 1 batang wortel ukuran sedang Diparut ataupun diiris panjang seperti ini ya Ini bahan-bahan utamanya sudah ready Sekarang kita siapkan bumbu Ada bumbu yang mesti kita haluskan Yang pertama disini ada Saya siap ready 8 buah cabai keriting 5 buah cabai rawit 5 bawang putih 5 siung dan 3 siung bawang merah Jadi ke semua bahan ini Sekarang kita haluskan Boleh disuperas Boleh juga diolok ya Ya untuk cabai keritingnya Ataupun cabai rawitnya bisa disesuaikan ya Kalau suka pedas banget boleh ditambah Kalau nggak suka pedas boleh di skip Sekarang kita haluskan dulu Nah ini bumbunya sudah saya haluskan ya Jadi bumbu halus sudah ready Sekarang siapkan juga Bumbu ya ataupun seasoning Yang pertama disini saya ready Ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap ataupun mecin 1 sendok teh merica dan 1 sendok makan gula pasir Ya semua bahannya sudah ready Sekarang kita siapkan wajan Kita tumis si bumbunya Kita siapkan wajan ataupun teplon ya Isi dengan minyak secukupnya Minyaknya jangan terlalu banyak Kalau minyak sudah panas kita masukkan bumbu Bumbunya kita tumis ya Sampai matang ataupun sampai harum Ingat ya minyaknya jangan terlalu banyak Cukup buat tumis saja Kalau bumbu sudah harum ya Ini sudah hampir matang Kita masukkan wortel Kita aduk duluan wortel ya Setelah wortel agak layu Masukkan jamur Lalu kita aduk Kalau sudah tercampur Sekarang terakhir kita masukkan Ini irisan suwir dayam atau daging ayam ya Aduk merata Kalau sudah tercampur Sekarang kita masukkan bumbu Ataupun seasoning yang tadi sudah kita siapkan Masukkan semua Lalu aduk merata Kalau sudah tercampur Sekarang kita tambahkan 50 ml air ya Jadi tambahkan air jangan banyak Cukup 50 ml saja Ini air bekas menghaluskan bumbu ya Dan kita tambahkan juga saus tiram ya Di sini saya pakai saus tiram teriaki ya Boleh juga saus tiram Satu sendok makan Oke Kita aduk merata Kita masak sampai airnya itu surut Ataupun habis Aduk-aduk dulu Airnya harus benar-benar surut ya Benar-benar habis Kering Dan sekarang kita koreksi rasa dulu Nanti kurang garam Ataupun kurang manis Boleh ditambah ya Secukupnya Wow Mantap banget Manis, gurih Pedas ya Pokoknya pas Jadi ini nggak usah Ditambah bumbu lagi Kita tunggu sebentar lagi Airnya sampai benar-benar surut Oke Ini Jamur ayam pedasnya Sudah Oke ya Sudah kadar airnya Benar-benar nggak ada Habis Langsung aja kita angkat Tuang ke dalam mangkuk Oke Ini dia jamur ayam pedasnya Sudah ready ya Oh aromanya sangat harum sekali Kalau sudah ready Langsung aja kita siapkan bahan lainnya Siapkan juga lem tepung ya Ini ada 2 sendok makan tepung terigu Yang saya campur dengan air Ini buat perkat ataupun lem Dan ini ada kulit lumpia Disini saya pakai kulit lumpia Beli di pasar ya Biasa kalau pasar itu murah Jadi kulit lumpia itu kadang-kadang bolong-bolong Disini saya ready ada 40 buah 40 lembar lebih ya Sedikit Karena nanti kalau yang bolong-bolong akan saya rangkap jadi dua Atau akan saya benar-benar rangkap jadi dua ya Nggak bolong pun Soalnya Ini tipis banget Ya Makanya tadi si Tumis jamur dan ayam itu Jangan mengandung minyak ataupun air Karena kalau Banyak airnya nanti ini bisa meresap Ya bisa basah dan bolong Oke ini semua Sudah ready Langsung aja kita mulai Atau kita bungkus ya Ini daging ayam jamurnya Ini perkat Dan ini pastinya si kulit lumpia Langsung aja saya siapkan dua lembar kulit lumpia ya Nah ini agak jelek-jelek ya Semakin saya pakai dua lembar Untuk model bungkusan itu bebas ya Mau lonjong panjang Ataupun Segi empat ya Itu sesuai dengan selera Langsung aja kita ambil isiannya Jamur ayam Pakai secukupnya Disesuaikan dengan Kalau mau dijual ya disesuaikan dengan harga jual ya Karena ini saya Konsumsi sendiri Jadi saya agak banyak-banyak isinya Langsung aja kita gulung ya Kita lipat Saya pakai dua lapis nih Kiri kanannya Kalau udah setengah jalan Kita gulung Atau kita lipat Nah baru di lem Depannya Lem sampai ujung ya Supaya nanti kelihatan itu rapih Si Hasilnya ini Nah Langsung kita gulung Gulung membulat Nah oke Gampang banget ya Hasil seperti ini Rapih Dan kelihatannya itu Bagus Pokoknya gampang Kita lukung semuanya Sampai Adonannya Habis Ini kita pisahkan Tata dibaki Terpisah Oke Ini untuk pembungkusan Si Ayam jamur pedasnya Sudah selesai ya Jadinya seperti ini Nih hasilnya besar-besar Saya bikin sengaja Jadi sekarang langsung aja kita goreng Siapkan Minyak panas Oh ya ini juga bisa di frozen ya Bisa frozen food Masuk ke dalam wadah kotak Ditutup Lalu simpan di dalam lemari es Oke Ini kita goreng Disini saya sudah ready Minyak di atas wajan ya Jadi kalau minyak sudah panas Kita goreng dengan peluma api sedang Kita balik ya Pokoknya dibulak balik Sampai garing Nanti berwarna kecoklatan Baru kita angkat Oke Kalau lumpia Jamur ayam pedasnya Sudah matang ya Sudah garing nih Sudah berwarna kecoklatan Langsung aja sekarang kita angkat Ini kita tiriskan ya Kita goreng sisanya yang belum digoreng Atau bisa juga masuk dalam lemari es Lumpia jamur ayam pedasnya Sudah ready ya Sudah saya goreng Tapi tidak semua Sebagian lagi saya Taruh di wadah ya Seperti ini di kotak Jadi ini bisa digoreng beberapa hari ke depan Nah Ini sudah aman Kita tinggal masuk ke dalam freezer Boleh juga di bawah ya Tapi kalau di bawah Kekoklatannya beda sama yang di freezer Sekarang kita kembali Kepada lumpia yang sudah matang ini Aromanya harum banget Jadi langsung aja Sekarang kita icip Seperti apa Rasanya Saya ambil satu yang paling bawah ya Karena yang atas ini masih super panas Hot Nah ini Wow Mari makan Wow Ini luar biasa ya Isiannya super full Luarnya garing Renya Daunnya gurih Ya Manis Sedikit pedas Ya pedasnya tidak terlalu Wah Ini luar biasa Hmm Lumpia ayam jamur terbest Terenak yang pernah saya bikin Saya bikinnya simple Terbuatnya Anti ribet Jadi sangat wajib Untuk dicoba Oke kawan Untuk video lumpia ayam Jamur pedasnya sampai sini dulu Pastinya saya akan bikin lagi Video-video yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao